Halo, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, bagaimana hari ini? Saya harap kalian berada dengan baik Oke, untuk hari ini, our topic about animation objects using motion pad in powerpoint Jadi hari ini saya ingin mengajarkan bagaimana cara menggunakan animasi motion pad di powerpoint Tapi sebelum saya praktekkan, apa yang dimaksud dengan motion pad? Oke, motion pad is an animation where the movement is determined by the pad or line Jadi motion pad itu adalah animasi di mana pergerakan objek itu ditentukan oleh pad atau garis Jadi kalau misalnya garisnya ke kanan, maka objek itu akan bergerak ke kanan Kalau dia circle, dia akan melingkar, berputar objeknya Atau dia berbentuk bintang, maka objek itu pergerakannya akan berbentuk seperti bintang Jadi seperti itu ya Untuk lebih jelasnya, I will practice Oke Make the new slide Kemudian, I want to insert object For example, create the circle Nah, ini contoh Objek ini nanti yang akan kita Akan kita buat animasinya menggunakan motion pad Bagaimana caranya? Step-stepnya Klik the object Kemudian, klik animation menu After that, klik add animation Nah, di sini Nah, sebelumnya kita menggunakan animasi ini Kemudian, kita scroll ke di mana motion padnya Kita scroll down ke bawah Nah, di sini ada motion pad Nah, for example Click line Oke Nah, dia objeknya akan bergerak Sesuai dengan pad yang kita pilih Nah, ini Misalnya ini saya pindahkan Kemudian saya lebih panjangkan lagi Atau miring seperti ini Maka kita play Try Nah, maka objeknya akan bergerak ke bawah miring Seperti itu Again Klik Kemudian add animation again Kita klik For example, save Ini yang circle Nah, maka Coba kita pindahkan lagi Kita besarkan Kita play Nah, objeknya akan Berputar Seperti bentuk 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 padnya Nah Kemudian pertanyaannya Apakah cuma ini Bentuk motion padnya Yang ada di sini Tidak Jadi, masih banyak motion Bentuk dari motion pad itu Bisa kamu pilih di More motion pad Nah, di sini ada banyak Bentuk-bentuk Motion pad yang bisa kamu pilih For example Again Hard Kita klik hard Kemudian oke Nah, ini kita besarkan Kita play Nah, jadi objeknya bergerak Seperti bentuk Love Kemudian Misalkan lagi Kita pilih motion pad Kemudian kita pilih yang Ada di sini Nah, for example Sign web Dia berbentuk seperti Gelombang Nah, mungkin kita nanti Ada membuat animasi Jadi, tidak perlu kita Membuat sendiri Kita sudah ada Disediakan oleh PowerPoint Bentuk-bentuk motion pad Nah, seperti itu Tinggal diatur Kecepatannya Oke Nah, kemudian Apakah motion pad ini Bisa kita buat sendiri Jawabannya adalah bisa Caranya Add animation Kemudian di sini ada Custom pad Nah, klik custom pad Jadi, bentuk pad itu Bentuk motion pad itu Bisa kita design sendiri Bisa kita buat sendiri Arahnya Contoh, misalnya Buat aja di sini Seperti itu Kan di sini ada pensil Nah, kita bebas membuatnya Nah, seperti ini Kemudian kalau sudah selesai Klik dua kali Mouse-nya Nah, jadi seperti itu Mungkin Seratur kecepatannya Supaya lebih Very slow Nah, kita apply Nah, jadi Seperti itu ya Oke Kemudian kita hapus Nah, oke Primary for So, for today I think enough How to use Sing motion pad animation In PowerPoint Oke Thank you for your attention See you next time